Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada acara kreatif Sunday kali ini kita akan membahas tentang sklumit tentang digital illustration ya dan perbandingannya dengan tradisional illustration ya jadi eh mungkin ada diantara teman-teman yang awalnya itu memang tertarik dengan dunia ilustrasi ya tapi masih ragu tentang ah mau pindah ke digital enggak jadi awalnya itu pasti manual dulu kemudian eh mungkin akan ada pikiran untuk masuk ke dunia digital ilustrasi gitu nah disini saya akan mencoba kasih bayangan teman-teman eh yang mau hijrah ya dari dunia ilustrasi manual atau tradisional ke digital ya jadi perbandingannya itu eh mana masih enakan tradisional apa digital kayak gitu nah baik jadi kita langsung saja ke slide nya jadi saya akan eh terangkan dalam bentuk beberapa slide eh ya baik jadi apa itu ilustrasi digital jadi eh kalau kita lihat secara pengertiannya ilustrasi digital itu atau eh komputer illustration itu eh kita membuat ilustrasi atau gambar ya gambar yang biasanya kita pakai dengan fisik itu ini di eh terjemahkan dalam informasi digital informasi digital jadi sebenarnya gambar yang kita lihat pada komputer ya jadi gambar animasi gambar eh anime atau gambar komik kayak gitu itu yang kita lihat pada komputer itu hanya sebenarnya informasi nol dan satu aja jadi itu sebenarnya listrik itu yang diubah menjadi informasi warna maksud itu ya jadi pembuatannya itu eh digunakan alat berupa pastinya komputer ya jadi entah itu komputer PC desktop atau eh laptop atau sekarang juga sudah semakin kecil alatnya bisa berupa smartphone atau tablet seperti itu nah sekarang selanjutnya eh ya ini kita akan membahas hardware nya ya jadi alat-alat yang kita gunakan untuk membuat ilustrasi digital ya di ya pertama seperti yang saya bilang tadi kita kita memerlukan komputer ya entah itu laptop atau desktop kemudian kita memerlukan pen tablet pen tablet itu sangat esensial apabila kita sudah bermain di ilustrasi komputer jadi ini seperti yang saya bilang tadi di sini ada tipe-tipenya ada yang kayak gini ya ini pen tabletnya aja jadi kita menggambar di sini ada ada pennya kemudian eh mata kita melihatnya ke monitor nah kalau menggunakan alat yang gini ini lebih reaktif lebih murah kalau sekarang itu harganya banyak yang udah di bawah 500.000 malah udah dapat beginian itu di ini udah semakin terjangkau harganya cuman memang perlu penyesuaian ya jadi kita enggak lihat kayak gambar di kertas itu mata kita melihat ke kertas kita gambar gitu ini agak beda jadi mata kita melihat ke depan tapi tangan kita kerjanya di sini gitu jadi mungkin arah orientasi itu aja yang perlu penyesuaian nah kalau yang ini yang sebelahnya ini ini namanya eh monitor tablet jadi tablet monitor jadi kita langsung menggambar pada monitornya itu Nah jadi kalau misalnya memang khusus tabletnya untuk menggambar seperti ini dia mempunyai pennya itu dia punya pen bawaannya jadi pensil atau pulpennya itu itu dia bisa membaca tekanan itu kedua-duanya baik yang tablet biasa ataupun yang monitor atau screen tablet ini jadi dia kalau semakin kita tekan biarkan garisnya semakin tebel kemudian kalau kita tipisin dia juga garisnya akan semakin tipis jadi bisa membaca pressure membaca tekanan dari pen itu itu juga berpengaruh ke hasil nanti ya jadi kira-kira itu dan ini pastinya akan harganya lebih mahal daripada yang sebelah kiri ya jadi tapi tapi sekarang sudah mulai turun juga harganya yang mungkin banyak yang dibawah 10 juta sekarang jadi berbagai merek malah yang merek eh vendor yang paling terkenal untuk pen tablet ini namanya wacom ya jadi wacom juga udah ngeluarin produknya yang di bawah 10 juta untuk screen tablet ya tuh kalau nggak salah apa ya wacom One atau apa ya jadi silakan di searching banyak pilihan untuk produk seperti ini dan rata-rata itu semuanya bagus oke dan selanjutnya Oh ya yang di bawah ini adalah alat yang digunakan untuk menggambar tapi mobile ya jadi ya kalau yang di atas ini tabletnya memerlukan komputer atau laptop untuk bisa bekerja jadi eh istilahnya tenaganya itu minjem dari sini powernya itu datangnya dari PC atau powernya datang dari laptop jadi semakin kencang laptopnya semakin kencang visinya semakin lancar juga kita bisa gambar nah kalau yang di bawah ini adalah mobile device jadi ini iPad kemudian ini ada Samsung dia ngeluarin modelnya juga kayak gini Samsung Note eh kemudian yang lebih kecil itu smartphone juga ya yang ada beberapa yang bisa dipakai buat gambar dan memang dia punya pen khusus yang bisa membaca juga pressure juga jadi semakin praktis sekarang eh nah jadi turi tuh banyak sekali pilihan alat yang bisa temen-temen gunakan untuk menggambar ya cuman yang disini yang di bawah ini perlu diingat dia tidak memerlukan laptop ataupun PC untuk bisa beroperasi jadi dia pakai powernya dia sendiri jadi kalau misalnya misalnya memang speknya di bawah pastinya akan agak mengurangi performance jadi eh kenyamanan kita menggambar itu agak kurang ketika eh powernya sih alat yang kita gunakan itu di bawah minimum spek yang yang diperlukan oleh software yang kita pakai dan aplikasinya pun khusus jadi kalau yang mobile pakai aplikasi mobile kalau yang PC bisa menggunakan aplikasi desktop biasa kalau Mac ya pakai aplikasinya Mac kemudian kalau Windows dia pakai Windows kalau ini dia pakai iOS dan Android jadi dua itu yang yang biasa dipakai untuk mobile device Oke nah next nah sekarang tadi kan hardware tuh sekarang softwarenya softwarenya apa aja yang dipakai untuk bisa membuat ilustrasi digital ini banyak banget apalagi sekarang ini sudah mungkin bahaya lebih banyak dari yang bisa dipakai ada satu yang saya lupa kasih disini itu namanya klip studio paint itu keren banget jadi muran sempat nyobain dan itu ternyata sangat membantu sekali ya jadi dia sudah menyediakan beberapa template jadi kita bisa menggambar manusia itu udah ada beberapa manakin yang disediakan kita tinggal post saja dan dia bisa 3D ya jadi terdiri tinggal kita post kemudian kita tinggal bikin outline sesuai dengan post dari karakter yang sudah disediakan oleh flip studio paint itu keren banget ya tapi kalau saya biasanya punya pakai Photoshop atau sketchbook Pro gini karena dia juga tidak tersedia untuk mobile device jadi biasanya saya pindah-pindah gitu dari Android ngembar abis itu pindah ke desktop jadi eh ini udah ada catbook gitu dan itu gratis nah jadi diantara software-software ini ini ada yang di bisa di download secara free ya jadi eh istilahnya freeware gitu teman-teman bisa langsung download pada website resminya dan itu tinggal register biasanya registernya pun free enggak ada di pungut biaya apapun dan kita langsung bisa download softwarenya nih kayak Autodesk catbook ini gratis kemudian kita kalau nggak salah itu gratis juga nah kalau Photoshop ya berbayar karena penyakitnya Adobe kemudian Corel Painter yaitu sepertinya berbayar juga Medibank ya ini bisanya digunakan untuk bikin dan manga gitu ini juga banyak template nya juga kemudian ada upgrade atlet juga berbayar kemudian saya selesai biasanya dibuat untuk lustrasi anime-anime gitu nah ya jadi itu kira-kira dan mungkin lebih banyak lagi ada lain ini yaitu salah satunya yang klip studio punya saya bilang tadi keren banget layak dicoba nah eh nah ini ada beberapa tips buat teman-teman yang baru masuk ke dunia digital illustration ya jadi yang pertama jadi eh untuk sekarang kan gampang sekali akses ke internetnya jadi lihat aja YouTube YouTube itu adalah resource pembelajaran yang paling ah unlimited kalau menurut saya jadi mau belajar apa aja dari sana termasuk juga ilustrasi digital ya di eh disana coba aja keywordnya cari eh digital illustration timelapse speedpaint atau real-time painting banyak banget sana ada channel yang membahas membahas tentang hal-hal seperti ini jadi ditonton kemudian coba dipraktekin enggak gitu itu saya banyak belajar dari YouTube juga nah kemudian eh kita harus bisa untuk menganalisa atau eh mengamati karya-karya digital painting dari eh para pendahulu jadi yang udah Pro gitu di liatin terus kemudian Oh kira-kira begini caranya jadi secara teknis kita juga bisa ngelihat dari sana oke kemudian belajar warna pastinya kalau teman-teman sudah berangkat dari eh apa namanya eh dunia ilustrasi manual atau tradisional tentunya masalah warna itu udah udah tidak perlu diragukan lagi jadi makanya ketika orang sudah bisa manual pindah ke digital itu cuman pindah media aja istilahnya gitu itu tetep itu kalau teori dan value yang kayak gitu-gitu tuh tetep pakai jadi gelap terang kemudian warna yang mana warna komplementer ada namanya Nirmana itu jadi ah kalau browsing coba cek itu color teori ada banyak sekali di internet kemudian eh ya ini ya saya bilang jadi dibuat secara manual dulu kalau yang masih terbiasa dengan pensil dan kertas ya itu sepertinya akan lebih mudah daripada langsung pindah ke tablet apalagi yang enggak ada screennya itu agak menyulitkan saya aja terusnya itu sekitar dua minggu perlu waktu untuk bahwa membiasakan diri dengan pen tablet itu di lumayan perlu tapi kalau cepat caranya adalah gambar dulu di kertas pakai pensil kemudian pakai pen nah kemudian di scan nanti itu di race di software digital dimana pakai Photoshop mau pakai script to define mau pakai sketchbook Pro setelah itu jadi semua software untuk digital painting itu mempunyai fitur untuk import image kemudian untuk tracing semuanya jadi mau Photoshop mau sketchbook Pro mau apapun itu ada fitur untuk itu jadi kita save menjadi image hasil skanan itu kemudian di tracing lagi di digital itu akan membiasakan kita untuk untuk lining kemudian untuk menguasai eh pressure dari pen tablet itu jadi tebal tipisnya garis kayak gitu itu udah kalau udah lama-lama pasti muscle memorinya itu udah udah kerekam gitu loh dari biasa gitu oke next eh pelajari semua technical aspect of your preferred software nah itu online tutorial disuruh jadi banyak sekali tempat yang kita bisa gali tutorial tutorial yang berkaitan dengan software yang kita pakai jadi fokus ada ke satu software kemudiannya fungsinya sama aja jadi mau pakai Photoshop sebenarnya mau pakai otodesk catbook atau klip video pin intinya semuanya fungsinya sama jadi kalau misalnya memang mau lebih fokus lebih baik di pelajari satu software aja di kalau udah menguasai satu udah eh penuhnya udah eh canggih banget itu misalnya udah udah gape gitu mem menggunakan Photoshop misalnya baru pindah ke software lain begitu jadi jangan semuanya dipelajari barengan itu agak susah karena memang tuh tulisnya agak beda tapi intinya sama gitu oke di semua aspek teknis itu sebaiknya dipelajari dengan fokus ke satu dulu dan next oke nah jadi the pros the pros itu artinya ini keuntungannya digital art itu kayak gimana gitu nah jadi kalau kita menggunakan teknik digital kita mempunyai brush yang tidak terbatas dan kalau tradisional maka kita mesti beli kuasnya ya kuasnya yang ukuran segini lain lagi beli kalau kuas yang kotak kayak gitu lagi beli lagi untuk apa cat air gitu misalnya beda lagi kuasnya ya itu di kalau ini kita tinggal klik aja udah enggak klik pilih brush yang kita mau bahkan kita bisa bikin brush sendiri tuh kita bisa custom sendiri mau kayak gimana misalnya tekanannya seperti apa itu kita bisa custom sendiri beli sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya kita limitless dan warnanya pun limitless jadi kalau misalnya temen-temen di tradisional itu kan mesti beli tuh kalau cat air harus beli cat air dan warnanya juga kalau semakin rentangnya semakin banyak warnanya ya semakin mahal pastinya nah ini enggak jadi tinggal kita beli satu software aja kalau yang berbayar kalau yang gratis juga udah free banget gitu dan investor paling sekali di beli alat aja mau beli iPad mau beli Samsung atau mau beli laptop atau PC yang bagusan gitu kan Cuma sekali doang keluar duit tapi habis itu udah nggak perlu apa lagi paling bayar listrik seperti aja gitu nah di itu bedanya keuntungannya itu kemudian paperless ya di nggak perlu kertas paling perlu kertas ketika kita mau ngeprint gitu kalau di digital kita juga bisa menentukan mau gede seberapa itu juga limitless juga mau seukuran baliho gak gitu kita bisa kita buat seukuran itu tapi kalau misalnya kita tradisional itu ya pasti perlu biaya lagi jadi media yang gede kita perlu eh biaya yang gede juga kalau di digital nggak kecuali memang kita mau print Oke dan nah ini juga eh kita kalau dikerja di digital itu kita mempunyai backup ya kita bisa gampang membackup kerjaannya kita misalnya eh saya ngerjain apa animasi A gitu misalnya jadi setelah saya kerja progress nya sekian itu bisa saya backup jadi kalau misalnya saya ngerusak animasi saya di frame berapa jadi saya masih punya backup dan itu biasanya kalau file-file penting banget itu saya naruhnya di tiga artis dan satu di Cloud mode Google Drive saya mau Dropbox seperti itu jadi akan lebih aman bandingin dengan tradisional yang kalau misalnya eh tiba-tiba kita nggak sengaja numpahin chat misalnya Fred udah rusak semua kalau ini enggak di digital itu relatif lebih aman di kita masih bisa save kerjaannya gitu oke dan satu lagi ini di digital kita mempunyai magic button yaitu ctrl-z yaitu undo ya di dalam kenyataan atau kalau kita main ilustrasinya yang tradisional itu enggak ada yang namanya undo itu enggak ada ctrl-z nah itu juga keuntungan kita ketika kita bermain di ilustrasi atau karya seni yang sepatnya digital kita bisa kembali jadi kalau misalnya kita apa garisnya enggak bagus atau misalnya kita ngerusak kerjaannya kita enggak sengaja ketika kita bisa balik lagi ke awal dan kita perbaiki oke nah ini orang karena ada device mobile itu kerjaan seperti ini ini bisa kerjain dimana aja gitu jadi mau nongkrong di warung itu sambil gambar kayak gitu atau di taman nyari mood itu bisa banget pagi kalau kita menggunakan alat device mobile jadi pakai iPad misalnya atau pakai smartphone nya bisa nggak masalah tapi lebih kecil aja layarnya ya di mana-mana gitu saya aja sering jadi kalau antonis istri belanja lama gitu kan duduk di luar sambil gambar jadi waktu itu lebih cepat berlalu jadinya jadi bisa dikerjakan dimana saja itu tidak ada batasan tempat sedangkan kalau misalnya tetap bikin ilustrasi manual itu biasanya tempatnya harus di studio gitu tempat khusus jadi enggak mungkin kita bawa kanvas ke mana ke pasar gitu misalnya kan artinya pasti akan menarik perhatian orang tuh nah jadi tuh jadi lebih fleksibel kalau kita main di digital nah kemudian untuk sharing artworknya itu juga jauh lebih mudah karena sudah bentuknya langsung ke digital jadi kalau mau bawa ke media sosial atau forum itu akan lebih mudah kalau kita kerjanya di langsung di komputer karena memang kan bentuknya udah digital tinggal di upload aja gitu jadi itu keuntungan kalau kita menggunakan teknik ilustrasi digital apapun sih sebenarnya jadi karya seni digital itu ya seperti ini ini keuntungannya keuntungannya betul nah dekons ada kemana situ jeleknya gitu loh tadi kan bagus-bagusnya aja nah jeleknya kalau kita menggunakan ilustrasi digital itu nah ini invest di awalnya cukup mahal ya invest di awal tapi tapi kalau dibandingin sama biaya secara long termnya itu jauh lebih murah ternyata digital dibandingin sama tradisional itu di awalnya investnya lumayan kalau mau beli ipad itu bisa 20 juta 15 juta baru dapat latihan bagus eh ya Jadi tapi setelah itu ya enggak perlu beli cat warna enggak perlu beli was lagi udah tinggal itu aja dipakai oke kemudian nah ini yang saya bilang tadi kan nge-backupnya gampang nge-sipnya gampang nge-share nya gampang nyurinya juga gampang gitu jadi eh pernah dulu ada kasus temen saya jadi dia upload karyanya itu di Instagram Instagram Facebook jadi di media sosial gitu lah nah padahal udah dikasih watermark di pojokan gitu Nah itu besoknya atau berapa bulan atau berapa minggu lagi itu udah karyanya udah jadi print di baju gitu di kayak di pasar malam gitu udah dijual tanpa dia mendapat spesial pun dari Royalty karya yang dibuat itu sangat menyakitkan sisanya bagi seorang ilustrator Nah jadi selesai tuh kalau kita mengupload karya kita ke media sosial ya udah kita udah pasrah sebenarnya eh tidak ada privasi sedikitpun di internet itu jadi kalau kita udah upload sudah harus siap dengan resiko seperti itu itu mau dikasih watermark di tengah pun gede kalau orangnya mau niat nyuri itu bisa dihapus juga begitu jadi memang eh resikonya seperti itu disangat riskan curi karyanya itu nah kemudian nah ini yang satunya ini dia tidak punya pilnya tidak sama dengan karya yang memang dibuat secara tradisional ya jadi kayak tekstur chatnya itu memang di bisa dimimik seperti itu di digital cuman filmnya kalau dirabah itu enggak karena kan di kaca monitor gitu kan kalau kita secara baya tekstur kaca cuman secara visual bisa menyerupai hasil karya seni ilustrasi yang manual itu ya nah kemudian eh nah ini rawan hilang apabila ada gagalan hardware makanya yaitu saran saya kalau memang ini kerjaan memang penting banget atau memang nilai value sejarah atau apapun itu penting sebaiknya itu disimpan di beberapa tempat sekaligus jadi ya di backup gitu eh jangan sampai misalnya ada kesalahan hardware misalnya eh efeknya jatuh ke kolam rusak dari tetapi karyanya belum di upload ke eh cloud ya hilang ya karena masih ada di dalam device itu yaitu hati-hati jadi sebaiknya kita rekap secara kita berkala kerjaannya oke nah lalu nah ini dia kalau kita bekerja dengan digital digital art mau animasi mau bikin eh 3D mau bikin ilustrasi itu semuanya membutuhkan listrik ya jadi eh kalau nggak ada ada listrik kita nggak bisa kerja walaupun misalnya ini pakai baterai nih IPC akan ke baterai nah baterainya kalau habis gimana harus dicaskan jadi kalau mati listrik itu udah ada keter nih pasti telepon PLN ini eh yaitu bedanya sama tradisional tradisional ya mati listrik is fine boleh mati listrik silahkan tetapnya gambar gitu kan kalau digital udah nggak bisa kerja jadi harus ada sumber daya listrik yang digunakan untuk menghidupkan alatnya itu itu nah kesimpulannya simpulannya eh untuk membuat karya seni itu diperlukan dan skill ya pastinya nah itu skill yang memang kita pelajari seiring dengan waktu berjalan di eh mau pakai apapun itu mau pakai alat tradisional ataupun alat digital itu juga sama yang membedakan karya kita kita dengan orang lain adalah skill kita sendiri ya jadi eh sebenarnya intinya sama untuk membuat karya seni ilustrasi itu yang menentukan itu adalah demand behind the gun di apapun alat yang atau media yang teman-teman pakai itu tetap aja akan eh apa ya eh hasilnya akan sama aja ketika skill kalian masih belum mumpuni untuk untuk itu gitu loh jadi kalau udah skillnya udah mumpuni mau pakai apa aja deh gambar bagus saja gitu karena memang secara eh skill setnya orang illustrator itu dia udah 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 memahami esensi dari apa yang dibuat setelah itu tep balik-baliknya ke skill oke nah digital art ya atau seni digital itu bukan seni instan banyak orang berpikiran seperti itu tapi mereka salah jadi seni digital juga perlu proses sama dengan seni tradisional sama aja jadi itu perlu proses pembelajaran mereka juga perlu effort perlu waktu untuk ngerjain itu ya jadi kadang-kadang orang wah ini komputer nih tinggal kalau copy paste aja bisa jadi udah ada templatenya kayak gitu Emang memang ada template tapi ketika orang yang tidak mempunyai skill untuk mengoperasikan alat itu dikasih template sebagus apapun itu pasti dia tidak akan bisa membuat template itu menjadi sesuatu yang dia inginkan atau sesuatu yang bagus gitu dilihat secara visual itu itu sama-sama perlu skill juga mau pakai nyolong pun perlu skill gitu loh jadi kayak template itu kan banyak tuh yang di internet jadi kalau kita ngumpulin template tapi nggak bisa pakai juga sama aja ada plug-innya banyak tinggal pencetnya langsung jadi jadi 3D gitu misalnya kan jadi karakter tinggal pencet enter gitu ya banyak beberapa beberapa software memang menyediakan template tablet itu jadi kayak orang kalau 3D jadi manusia itu ada beberapa software yang menyediakan template kocer atau make human atau das atau apapun banyak softwarenya tapi tetap aja kalau yang pakai itu skillnya yang enggak bagus itu secara visual enggak enggak bagus juga bisa dilihat itu tetap balik lagi ke poin pertama itu skill dan jam terbang Oke itu hanya sebuah media saja dan digital art bukanlah seni yang sifatnya instan tetap berproses dan perlu jam depan kemudian yang ketiga eh seni tradisional dan seni digital itu seperti yang sebelah tadi itu hanya media tetap jiwa dari artworknya tuh karya seninya itu tetap dari seniman yang sendiri tuh yang memberikan nafas ke hasil karya itu atau mau jadi masterpiece atau cuman apa ilustrasi eh bicisan kayak gitu itu ya bergantung dari yang yang buat begitu solnya ada di artisnya sendiri oke ya jadi kira-kira seperti itu simpulan dari eh bincang kita ya pada hari minggu ini ya baik jadi em udah mudahan pembahasan kita tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman terutama yang eh pemula ya yang ingin berpindah itu dari media tradisional ke media digital itu bukanlah sesuatu yang menakutkan ya teman-teman eh bahkan itu adalah sebuah keuntungan bagi kita dan setiap yang dibilang tadi itu antara tradisional dan digital itu hanyalah media belakang di kalau misalnya temen-temen mau membuat karya seni itu tidak ada alasan Wah saya nggak punya komputer atau saya komputer saya delek misalnya ya kayak gitu itu cuma excuse yang kita buat di mindset kita aja jadi apapun media yang ada di depan kita itu sebenarnya bisa digunakan asalkan kita mau itu aja ya intinya ya oke jadi kira-kira sudah itu ya terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada acara eh kreatif sandi di minggu depan ya oke baik dan selamat berkarya dan mudah-mudahan acara ini bisa terus menginspirasi teman-mudahan di rumah dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Oke baik jadi salam kreatif hai 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 hai